Intro Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menetapkan tersangka dan menahan kasus tugaan tindak pidana korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon yakni seorang pegawai bagian staff depot pasar Kejadian ini cukup prihatin karena adanya penggelapan dana nasabah serta tabungan anak sekolah hingga menyebabkan kerugian mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah Dengan kejadian tersebut, PJ Wali Kota Cirebon berharap tidak sampai kejadian tersebut berulang Jajaran Direksi Perumda BPR Bank Cirebon juga harus menegakkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan penyelenggaraan perbankan termasuk pengawasan yang kuat untuk menjalankan operasional secara teknis kita dapat laporan dari direksi sudah ada perhitungan dan kemudian menyerahkan pada aparat pemuda hukum dan ini bagian dari proses mungkin setelah proses kelengkapan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan sudah selesai maka dilakukan penahanan dan kami harapkan ini tidak jadi hal yang kemudian berulang kita harapkan kehati-hatian dalam penyelenggaraan perbankan itu tetap harus jadi atensi yang kuat termasuk juga pengawasan untuk melaksana di tingkat teknis sistem yang kuat dan evaluasi juga harus dilakukan di internal perumda BPR Bank Cerobon agar para nasabah tetap menjaga kepercayaan untuk tetap melakukan kegiatan menabung dan aktivitas perbankan di perumda BPR Bank Cerobon Pusen Sadra, RCTV Cerobon Terima kasih